Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memberikan hadiah berupa umro gratis kepada orang tua siswa sebagai wujud memuliakan para penghafal Al-Quran. Hal ini diungkapkan pada saat menghadiri Wisuda Tafizul Quran di Nia Al-Azhar Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Wisuda Tafizul Quran di Nia Al-Azhar Jambi di sebuah hotel di Jambi, Sabtu 8 April 2023. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris memberikan apresiasi kepada siswa-siswi penghafal Al-Quran 30 Juz dengan memberangkatkan orang tua penghafal Al-Quran umro gratis sebanyak dua orang, yaitu atas nama Muhammad Zaki Al-Arsyad dan Regina Salsabila. Selain itu, Al-Haris juga memberikan hadiah berupa pia siswa pendidikan kepada siswi bernama Hairunisa Al-Hafidzo. Apresiasi yang diberikan tersebut sebagai wujud memuliakan para penghafal Al-Quran. Al-Haris mengucapkan terima kasih dan sangat bangga kepada siswa-siswi yang telah hafal Al-Quran 30 Juz dan berharap untuk terus mengembangkan dan mensyarkan Al-Quran di bumi Jambi ini. Al-Haris juga memberikan ucapan selamat kepada para orang tua yang telah mendidik anak-anaknya menjadi penerang cahaya Al-Quran di provinsi Jambi ini. Saya kira ini sebuah langkah maju untuk Jambi Sekirapun. Mereka membahangkan Jambi mendidik anak-anaknya di sini, yakin bahwa kampus ini sudah menjadi kampung. Masyiditasnya, selamat menurut semangainya, dan mereka punya tempat untuk mengirim anak-anak ke pemerintah. Tidak berharap saya, kita kembangkan terus kampus ini. Dan saya juga bukan kepada mereka anak-anak Jambi dididik di sini. Lebih lanjut, Al-Haris menuturkan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Sekolah Islam Terpadu Al-Azhar Jambi untuk mengembangkan ilmu pendidikan Al-Quran di Provinsi Jambi dan sudah banyak meluluskan anak-anak Jambi. Selain itu, STIT Al-Azhar ini memiliki jaringan internasional, salah satunya di Cairo, Mesir. Rian Jenjen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!